Dua itu petai bagi dua, roti bagi dua, sate sebongkus bagi dua. Seorang wanita bernama Meli Dedi dipanggil oleh Badan Narkotika Nasional atau BNN Lubuklinggau, Sumatera Selatan gara-gara lagu yang dinyanyikannya. Aksinya saat menyanyikan lagu Sikok Baguduo tengah viral di media sosial. Agenda pemanggilan tersebut yakni melakukan klarifikasi terkait dukan penyalahgun anak oba. Dilansir oleh Tribun Sumsel, pemanggilan terhadap Meli Dedi dilakukan pada Kamis 7 Juli. Kepala BNN Kota Lubuklinggau, AKBP Himawan Bagus Riyadi menerangkan, pemeriksaan ini merupakan langkah pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika. Dalam pemeriksaan tersebut, BNN juga melakukan tes urin pada Meli Dedi dan hasilnya negatif. Menurut Himawan, lirik lagu tersebut mengandung makna terkait penggunaan obat terlarang. Hal ini pun dinilai kontradiktif dengan kampanye oleh BNN. Meski Meli Dedi dinyatakan tak terbukti menyalahgunakan narkotika, BNN tak dapat menghentikan peredaran lagu Sikok Bayi Duo yang telanjur viral di media sosial. Sementara itu, Meli Dedi mengaku memenuhi panggilan BNN demi membersihkan nama baiknya. Meli menceritakan videonya saat menyanyikan lagu tersebut dibuat saat berada di daerah Bengkulu. Ia mengaku tak mengetahui videonya langsung viral. Imbas viralnya video tersebut, Meli mendapat banyak hujatan dari warganet yang menuduhnya macam-macam. Meli berujar dirinya tak mengetahui pasti arti lirik lagu yang dibawakannya karena hanya mendengar dari para biduan. Kala itu, Meli tengah bertindak sebagai MC. Lantaran ingin menghidupkan suasana, Meli kemudian beraksi dengan menyanyikan lagu tersebut. Ia pun lantas meminta maaf karena aksinya menimbulkan kegaduhan. Dua itu petai bagi dua, roti bagi dua, sate sebongkus bagi dua untuk anggota Ayu. Ayu hanya MC, itu cuma merangkai-rangkai baik. Tidak tahu artinya yang sebenarnya. Kalau asumsi mereka yang negatif, berarti mereka lebih paham. Kalau saya, no comment. Selain MC, kita juga hobi nyanyi memang? Hobi nyanyi. Alhamdulillah, hobi nyanyi hobi joget. Jadi dibawa happy di panggung. Yang cak itu kan, enjoy, enak kan. Jadi ibu-ibunya. Cak ini, silahnya. Kalau MC harus hidupkan suasana lah. Kalau monoton, penontonnya udah gala joget. Kita heboh dewe, udah bisa lah. Kamu kan nengok videonya kan? Ayu joget kan? Sabruk-abruk joget galau kan? Panggung-panggung panas kan? Kalau ada acara lagi, ayu, enggak kamu joget kalau. Kalau Ayu, suruh joget kalau. Yang kontroversinya terutama. Yang kontroversinya, yuk. Cuma nolah menanggap. Kontroversinya itu ya. Ya namunnya kan viral itu bukan Ayu yang minta. Nah, tahu-tahu viral setelah 4 hari atau 5 hari, Ayu baru tahu. Kalau memang Ayu. Demikian informasi kali ini. Perbaru terus informasi Anda hanya dikenal Youtube Tribunews. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton.